Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Ketua KONI Jawa Timur Erlangga Satriagung datang ke Kota Jayapura, Papua pada Kamis 23 September kemarin. Tujuan ini untuk memantau langsung persiapan kontingen Jawa Timur di PON Papua 2021. Tak hanya memantau, Erlangga pun juga terkesan dengan persiapan yang dilakukan tuan rumah. Ia berharap agar pelaksanaan PON Papua 2021 ini dapat berjalan dengan sportivitas tinggi. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Surya, Dia Ayu, yang akan menyampaikan laporan. Halo, rekan Dia. Halo, Mbak Dea. Dia bisa Anda informasikan bagaimana Anda gambarkan persiapan dari kontingen Jawa Timur yang akan berlagak mengikuti PON Papua ke-20 nantinya. Oke, baik. Saya sekarang berada di Papua, tepatnya di Kota Jayapura. Untuk saat ini, kontingen Jawa Timur sudah, beberapa kontingen tim cabur sudah datang di Kota Jayapura. Termasuk juga Ketua Umum PONI Jawa Timur, Erlangga Satriagung yang memantau langsung persiapan kontingen Jawa Timur. Berapa jumlah untuk tim cabang olahraga Jawa Timur yang sudah tiba di Papua saat ini, hari ini? Oke, baik. Dari total yang disampaikan Ketua Umum PONI Jawa Timur, saat ini sudah masih baru 40 persen dari total keseluruhan cabur yang mengikuti PON Papua. Jadi, jumlah ini khusus di Kota Jayapura, dari total 18 cabur yang diikuti, baru 8 cabur yang datang. Sementara waktu 10 cabur masih dalam perjalanan dan akan datang mendekati tanggal pertandingan. Begitu dia. Baik. Di beneran, tadi rekan dia juga sudah mewawancarai Ketua KONI Jatim, Erlangga Satriagung. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ada beberapa kali ke Papua. Kami sampaikan apresiasi. Venue-venue sudah selesai, siap dilaksanakan, siap dilaksanakan. Tuan rumah Papua sudah bekerja keras, sudah luar biasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.